Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah ide kreatif yang sangat bermanfaat Dari potongan pipa perawun bekas Jika teman-teman di rumah punya sisa potongan pipa perawun bekas Seperti ini, jangan dibuang teman-teman Karena ini masih bisa kita manfaatkan agar bisa menjadi barang yang berguna dalam kehidupan kita Oke, langsung saja kita buat alatnya, nanti teman-teman bisa melihat hasilnya Dan teman-teman langsung bisa mencobanya di rumah Oke, langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah sisa-sisa potongan pipa perawun bekas Seperti ini ya teman-teman Untuk besar dan panjangnya nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita Oke, untuk proses selanjutnya Nah, seperti ini kita ambil yang terbelah seperti ini Kita kasih tanda tepas tengahnya seperti ini teman-teman Nah, kita kasih tanda seperti ini Lalu kita tinggal potong saja teman-teman Oke, kita belah seperti ini teman-teman Kita tinggal rapikan saja menggunakan dari suam flash Oke, setelah saya rapikan hasilnya seperti ini teman-teman Mantap sekali teman-teman Oke, kita ke proses selanjutnya Kita kasih tanda pas bagian tengahnya seperti ini teman-teman Nah, seperti ini Kita kasih tanda Nah, kira-kira seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Kita kasih tanda lagi Seperti ini Setelah itu kita panaskan Kita akan space Kita akan bengkokkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman Mantap sekali teman-teman Luar biasa Oke, kita tinggal rapikan saja Dan setelah prosesnya selesai Hasilnya seperti ini teman-teman Mantap sekali teman-teman Luar biasa Alat ini sudah jadi ya teman-teman Dan sudah siap untuk kita gunakan Dan untuk fokusnya alat ini teman-teman Adalah sebuah jepitan jemuran Nah, jika teman-teman di rumah Punya pakaian yang sedang dijemur di luar Biasanya kalau kena angin akan jatuh teman-teman Tapi dengan alat ini nantinya Untuk pakaian kita aman Meskipun ada angin keseng teman-teman Oke, langsung saja kita coba alat ini Biar teman-teman bisa melihat hasilnya Oke teman-teman Di depan saya ini Ada sebuah jemuran saya teman-teman Sanduk seperti ini Biasanya ini kalau angin kenceng Tentunya ini akan jatuh ya teman-teman Tapi dengan alat yang saya buat ini Tentunya Meskipun ada angin kenceng Nanti untuk si jemuran ini Sanduk ini tidak akan jatuh teman-teman Oke, langsung saja kita pasang alatnya teman-teman Nah, seperti ini kita tinggal buka Dan kita jepitkan Mantap teman-teman Luar biasa sekali ya teman-teman Wah, sangat keren teman-teman Oke, seperti ini untuk hasilnya Jadi kita hanya bermodalkan Dari potongan pipa peron buka Seperti ini Kita bisa membuat sebuah alat Yang sangat bermanfaat Dalam kehidupan kita teman-teman Tentunya ini akan sangat awet teman-teman Dan tidak akan mudah patah Karena ini terbuat dari pipa peralon Tentunya ini akan sangat kuat Jadi teman-teman Tidak perlu membelinya lagi teman-teman Jepitan yang ada di tuku Karena kita bisa membuat sendiri Dari barang bekas Khususnya dari pipa peralon bekas Seperti ini teman-teman Mantap, luar biasa Luar biasa ini sudah sangat kenceng teman-teman Jadi tidak akan mudah jatuh Mantap Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini Video terbaru dari Kehlong Channel Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlong Channel Kehlong Channel ini Dengan cara bantu tekan tombol like-nya yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan Khususnya di Kehlong ini menunjukkan konten terbarunya tentunya Oke teman-teman Sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton